Ustadz Hamim, kami dengar katanya ada kemudian sebagai bentuk empatik ada suatu penggalangan donasi ini katanya Ustadz Hamim untuk membantu MCCC. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ustadz Hamim. Ya Alhamdulillah kami di Australia juga sangat peduli dengan apa yang terjadi di tanah air terutama dengan kelangkaan hasmat dan juga oksigen gitu. Kadang-kadang kita miris oksigen kok bisa langka ini gimana? Kan biasanya di rumah sakit-rumah sakit itu ada mesin convert, nah kan dari menghilangkan nitrogen yang menjadi oksigen itu. Tapi ya itu terjadi dan kita di sini ikut juga merasa simpati terhadap apa yang dilakukan, yang terjadi di Indonesia itu. Karena itu teman-teman di Australia juga menggalang dana. Sudah beberapa kali ini Alhamdulillah terakhir kemarin kita kirim sekitar 150 juta, ya masih kecil lah dalam bilangan itu untuk memberi sedikit support kepada teman-teman di Indonesia. Misalnya di Muhammadiyah Disaster Management itu dan kemudian memberikan support bahwa kita juga care dari sini gitu. Dan juga saya kira yang lebih penting adalah doa dari kita semua semoga terutama para nages tenaga-tenaga kesehatan yang berada di garda depan ini diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan yang risking their own life gitu. Sampai membuat resiko bagi kehidupan mereka sendiri gitu. Kita care dan sebisa mungkin kita juga tidak sedang menggalang dana, tapi kalau ada teman-teman yang kebetulan keluarganya sedang ditimpa musibah dalam kasus COVID ini, kita juga bisa membantu sebisa mungkin dari sekitar. Tapi saya kira apa yang dilakukan teman-teman di Muhammadiyah untuk masalah COVID ini khususnya, saya kira luar biasa, lazismu dan memberikan bantuan yang menurut saya tidak sudah bernilai uangnya. Tapi lebih daripada itu adalah kita merasa sesama saudara, sesama sakit untuk bisa sama-sama keluar dari pandemi ini bersama-sama dengan baik. Baik, karena menanggulangi COVID-19 itu kerja sama gitu ya, Ustaz Hamimnya tidak bisa hanya satu pihak saja yang patuh. Terima kasih telah menonton!